Rasanya pernah mengambil Mary Riana juga, karena bagiku ini sesosok wanita yang bisa tough banget gitu. Dan alasan pertama, ada banyak aspek, tapi ini aspek-aspek utama yang aku ambil untuk sesosok Mary Riana. Jadi yang pertama itu ada confidence, energy, perseverance, and need to achieve. Kalau kalian tahu, kalian juga pernah lihat filmnya, Mary Riana sendiri ini, sudah seorang mau jadi mahasiswa harusnya di Jakarta. Tapi waktu tahun 1998 ternyata ada krisis yang mengharuskan si Mary Riana ini pergi ke Singapura sendirian. Dari sana dia berangkat dengan nggak ada apa-apa, dengan ada laptop aja, dan akhirnya dia bisa survive di sana. Dan bagiku di sana dia punya confidence yang tinggi, terus kayak goal yang ingin dicapai tinggi gitu loh. Karena dia di situ kan kuliahnya nggak dibiayai siapapun, dan dia biaya sendiri dengan cari kerja sendiri, dengan penuh kepercayaan diri, dia boleh cari kerja dan lain-lain. Terus untuk yang selanjutnya itu openness to experience, dia mau belajar dari apapun gitu loh. Dia nggak ada rasa menyerah, bahkan kalau kalian lihat di filmnya, dia sampai jadi tukang nanobrosur, terus pergi kemana-mana untuk cari kerjaan, menunggai kuliahnya sendiri gitu loh. Jadi kan dia mau belajar jadi pengaman-pengaman baru, nggak mau. Nggak, gampang menyerah gitu loh. Dan juga, rural entrepreneur. Kenapa bisa aku ngambil rural entrepreneur? Karena selain dia, dia pertama suksesnya itu karena asuransi, tapi setelah ke depannya, dia tuh nggak. Cuma bergerak, ya asuransi ajar gitu loh. Pergi ke lain-lain, dan yang salah satu yang aku paling menurut, sekarang kan dia ada kayak sekolah juga tentang kayak public speaking, dan lain-lain, dan motivator, dan lain-lain begitu. Dan alasannya dia, kenapa bisa dikatakan sebagai entrepreneur, adalah I have nothing to lose gitu loh. Ketika dia dipergikan ke Singapura dengan dia nggak punya apa-apa, ya dia nggak punya, nggak ada sesuatu, kalau misalnya aku nggak jalan, ya aku nggak jadi orang apa-apa gitu loh. Jadi mending aku jalan dengan aku malu, dengan aku habis-habisan, kerja keras, tapi ya, soalnya aku kalau misalnya nggak ngakukan apa-apa pun, ya aku nggak punya apa-apa juga gitu loh. Jadi mending aku mengorbankan segala yang aku punya gitu loh. Jadi asuransi ajaran Mary Liana ini ngajarin aku sendiri, personal itu tentang tidak menyerah gitu loh. Jadi entrepreneur kita harus jadi nyoba, jadi pengakuan hal-hal baru lah, dan tidak pernah menyerah gitu. Thank you. Yeay, thank you Daniel. Wah ini Mary Liana ini idola banyak orang ya. Sampai ada kakak kelas kalian yang sekarang juga join nih di ininya dia, di institusinya dia, Mary Liana Institute. Kak Rati tau ya? Tau. Keren banget sih memang sebagai seorang, apa ya, seeker gitu ya, motivator nih, nggak ada yang bisa ngalahin. Thank you Daniel, kita bisa kasih reaction dengan tepuk tangan. Next, setelah Daniel ada Marisa, silahkan Marisa, bentar saya buka dulu. Marisa yang Energy Dynamics Creativity, yang saya salah buka tadi ya. Iya, iya. Oke, oke, gitu ya. Oke, silahkan Marisa. Kok bisa di zoom sedikit nggak? Iya, iya, iya. Dari atas dulu ya? Iya. Oke, jadi selamat pagi Bu Amanda, selamat pagi teman-teman. Di sini saya memilih Matt de Avala sebagai entrepreneur idol saya. Kenapa? Karena menurut saya Matt de Avala itu punya karakteristik yang memang kuat banget di bidang industri kreatif. Yaitu dia punya energi, dia merupakan orang yang dinamis, terus kreatif pastinya. Dan salah satu hal yang saya suka adalah orangnya efisiensi atau peduli terhadap waktu. Nah, itu merupakan hal yang sulit gitu loh untuk dilakukan orang-orang sekarang ini. Terus, kenapa sih dia bisa dibilang sebagai entrepreneur? Khususnya saya bilang dia sebagai entrepreneur dan beberapa orang lainnya. Karena karakter tersebut yang membuat dia tuh memiliki personality traits sebagai seorang entrepreneur, yaitu kesadaran dan keterbukaan akan sesuatu hal di sekitar dia, di sekitar kita lebih tepatnya. Yang sering kita lupakan, yaitu tentang gaya hidup sebenarnya. Bahwa kita itu sebagai manusia kadang kita lupa untuk melakukan suatu hal, atau lebih tepatnya menunda-nunda hal, terus kita tuh sulit termotivasi oleh diri kita sendiri, dan masih banyak hal yang lainnya. Nah, si Matt de Avala ini peduli akan hal itu. Yang menjadikannya berfokus pada satu tujuan, yaitu menjadi lifestyle entrepreneur. After Entrepreneur merupakan kegiatan entrepreneur yang dilakukan Matt de Avala sejak beberapa tahun yang lalu. Setelah dia memulai karirnya sebagai filmmaker, dia merupakan salah satu filmmaker yang membuat documentary film tentang The Important Things. Itu merupakan documentary film yang ada di Netflix pada tahun 2014, yang bekerja sama dengan The Minimalist. Documentary film tersebut menceritakan tentang gimana sih kehidupan minimalis itu yang sering orang salah pikir gitu, bahwa minimalis itu serba kurang. Padahal aslinya itu semua tentang essential lifestyle gitu. Nah, setelah itu dia merintis karirnya sebagai seorang content creator, dengan membuat YouTube channel Matt de Avala yang membicarakan tentang minimalism lifestyle, terus productivity, dan masih banyak hal yang lainnya. Setelah itu dia menemukan beberapa peluang untuk membuka hal yang lebih besar lagi, karena adanya permintaan dari beberapa audiensnya atau beberapa followersnya. Kenapa nggak membuka pelatihan aja tentang bagaimana sih cara mengembangkan kehidupan yang lebih baik untuk menjadi lebih produktif, ngatur keuangan, ngatur waktu agar lebih apa ya, tahu prioritas kita itu dalam hidup itu seperti apa, kayak gitu. Akhirnya dia membuka namanya slowgrowth.com, itu sebuah kursus di bidang pengembangan produktivitas pada bulan Agustus tahun 2020 ini. baru aja dibuka, dan itu mencangkupi gimana sih cara kita membangun habit sehari-hari, gimana cara kita menumbuhkan mindset untuk tetap memotivasi diri kita, gimana kita mengimprovisasi hidup kita biar lebih disiplin lagi, tepat waktu, dan masih banyak hal yang lainnya, terutama masalah keuangan seperti itu. Terus kenapa sih si Matt ini memilih untuk menjadi seorang entrepreneur, kenapa nggak hanya jadi content creator aja? Karena menurut dia menjadi content creator itu ya memang mengedukasi, cuman nggak mengedukasi tepat sasaran secara langsung gitu. Mungkin konten yang disajikan tentang gaya hidup dan sebagian macamnya itu hanya tertuju pada pasar yang luas gitu. Nggak sampai yang mendalam gimana sih setiap individu kan memiliki karakteristik dan perspektifnya tersendiri terhadap kehidupan mereka masing-masing. Nah maka dari itu dengan ambisinya dan Matt sendiri yang orangnya memang sudah teredukasi, masalah minimalisme lifestyle ini memutuskan untuk mengajarkan secara langsung personal kepada mereka yang membutuhkan kursus tentang gaya hidup untuk lebih produktif semacam itu. Itu buangannya. Thank you, thank you Marissa. Matt D'Avella, oh ini ya seorang content maker ya. Ini sama kayak yang kemarin juga dari awalnya dia entrepreneur terus akhirnya jadi filantropis itu. semuanya siapa ya yang akhirnya dia akhirnya menjadi pembicara gitu ya. Lagi bumi yang kayak gitu ya. Jadi awalnya dia fitradara terus kemudian dia akhirnya membagikan gitu ya tips dan triks bagaimana hidup minimalis gitu ya. Oke thank you Marissa. Silahkan lanjutnya adalah JJ. JJ siap? Ya Bu. Silahkan JJ. Hmm. Kelihatan? Oke JJ, silahkan. Agak dinaikin Bu. Udah saya mulai ya Bu? Yuk. Jadi teman-teman entrepreneur yang saya pilih itu adalah pembuatnya Cotton Inc. dia itu sahabat Ria Sarwono sama Karlin Darjanto. Nah, kalau yang mereka pembuatnya cuma yang mencetuskan idenya itu Karlin Jarnanto duluan. bisa ke atas Bu. Nah, personality traits-nya si Karlin ini dia openness to experience. Dia itu kreatif, terus dia itu inovatif Bu dalam menciptakan baju-baju buat Cotton Inc ini. Udah gitu dia juga global awareness. Selain itu dia juga mempunyai jiwa kepemimpinan dan optimis karena sejauh ini dia udah memimpin kurang lebih 100 karyawan untuk perusahaan dia. Selain itu dia juga responsibility and planning. dia dari awal memang punya planning untuk Cotton Inc ini. Karena awalnya Cotton Inc ini hanya berbisnis kaosablonan yang dimana awalnya idenya itu dari booming-nya Barack Obama. Kayak gitu. Terus dia ini juga kindness and collaboration. Karena kalau kita tahu semua baju-baju nyokatan itu beberapa tuh kolaborasi sama artis. Kayak gitu-gitu Bu. Selain itu dia juga confidence. Karena dia memang nyaman sama bisnis ini. Dia memang dari awal to educate buat di bisnis ini. Kayak gitu Bu. Dia karena memang sekolah fashion. Dia ini termasuk lifestyle entrepreneur. Kenapa? Karena Karlin ini memberikan pandangan baru. Terutama buat wanita ya Bu ya. Di industri fashion lokal. Karena kan kalau di jaman dulu itu fashion wanita tuh belum se... Apa ya? Seleluasa sekarang gitu loh Bu. Nah Cotton Inc ini dulu tuh pencetusnya. Jadi dia itu yang pertama kali mempelopor buat wanita itu untuk lebih bebas berkreasi dalam pakaiannya. Cuma tetap nyaman untuk melakukan kegiatan sehari-harinya kayak gitu. Maka dari itu dia mendapatkan penghargaan banyak dari 2010 sampai 2012 itu ada di sisi kiri ini bawah. Bu keganti. Kenapa aku memilih mereka menjadi entrepreneur yang aku suka? Karena mereka tuh melihat peluang di industri fashion gitu loh Bu. Terus mereka juga berkomitmen dan kreatif. Serta mereka itu masuk daftar 30 under 30 versi for best-nya Asia. Kayak gitu. Nah kenapa mereka itu memilih menjadi entrepreneur? Karena memang mereka tuh educate. Mereka memang berpendidikan yang tinggi. Yang satu itu memang sekolah di Pasale. Profession yang satunya itu memang kuliah marketing. Kayak gitu. Oke. Sudah Jiji? Udah. Thank you. Wow cewek-cewek ini kalau udah berpendidikan tuh bisa membangun bisnisnya sendiri ya. Luar biasa sekali. Jangan mau kalah nih buat yang lain. Yang juga sudah punya bekal gitu ya untuk membangun sebuah bisnis. Bisa memulai bisnis karena kita tuh educate ternyata. Sama seperti teori yang bisa kita pelajari ya minggu keempat kemarin. Thank you JJ. Aplaus buat JJ dengan reaction. Next Adela Adela. Adela 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 Adela. Ya Bu. Adela Steve Jobs bener nggak? Hah? Bukan Bu. Bukan Bu. Oh belum saya buka ternyata. Ntar ya. Ya Bu. Dalam PDF ya? Bukan. Oh yes yes Richard Branson. Iya. Oke silahkan. Jadi saya memilih Richard Branson itu kenapa bisa dikatakan entrepreneur? Karena setelah saya baca Richard Branson ini memulai usahanya atau bisnisnya itu bukan karena memikirkan profit atau uang. Menurutnya mengelola perusahaan itu untuk kepuasan dalam menjalani hidup. Terus dia juga pernah bilang kalau saya tidak berbisnis dengan tujuan untuk menumpuk kekayaan. Saya melakukannya karena tidak puas melihat orang lain melakukan usaha. Nah habis itu Richard Branson juga dikatakan sebagai entrepreneur karena dia itu leader yang mau mendengarkan pendapat para timnya. Nah habis itu untuk personal traitsnya itu termasuk openness to experience karena Richard Branson ini merupakan seseorang yang selalu mencoba hal baru. Bahkan ketika dia mengalami kebangkrutan ia tetap memilih untuk berada di lingkungan bisnis musiknya dan membangun stadion Virgin Radio. Nah terus habis itu dia juga pernah mencoba untuk berlayar menggunakan kapal buatannya. Dan berakhir buruk kayak ada kejadian tenggelamnya kapal itu di waktu dia mencoba berlayar. Terus habis itu dia tidak cuma fokus sama industri musik saja tapi dia juga berani membuat bisnis baru seperti bisnis penerbangan. Nah terus yang kedua dia juga mendengarkan kata hati. Kenapa? Karena ketika ia menjalankan bisnis penerbangannya itu para rekan bisnisnya itu merasa ragu kayak tidak yakin kalau dia itu bakal berhasil. Tapi akhirnya dia itu tidak memperdulikan perkataan orang lain hingga akhirnya bisnis penerbangannya itu menjadi penerbangan terbaik. Nah terus kalau yang karakteristiknya itu termasuk ability to get along well with other people karena dia itu memiliki networking yang kuat sehingga dia bisa kerjasama sama rakan bisnisnya seperti kayak agen musik atau alim musik sama distributor musik. Nah terus yang kedua itu risk takers juga karena dia waktu menjalani bisnis musiknya itu dia berani membawa band-band yang tidak dikenal oleh orang. Terus dia juga memiliki banyak bisnis seperti penerbangan, kereta api, hotel, perawatan dan kesehatan sama operator kartu. Terus yang ketiga itu courage itu karena waktu tahun 1987 dia itu merupakan orang pertama yang menyeberangi lautan Atlantik dengan menggunakan balon udara. Terus dia juga melanjutkan penerbangannya untuk menyeberangi lautan Pasifik. Nah untuk kegiatan entrepreneurial bagi dunia itu dia menirikan organisasi yang bernama The International Center for Missing and Exploited Children. Jadi dia itu menemukan anak-anak yang hilang serta menghentikan ekspolitas anak. Terus untuk mengapa memilih untuk menjadi entrepreneur karena latar belakang pendidikan yang tidak bagus dan memiliki ambisi yang tinggi. Jadi dari kecil si Richard ini punya ambisi yang besar untuk menjadi orang sukses. Bahkan waktu usia 16 tahun, waktu dia putus sekolah, dia itu mencoba menjalankan sebuah bisnis awal bersama komunitas majalah pemuda. Terus dari bisnis itu, dia berhasil meluncurkan 50 ribu eksemplar dan kemudian dia mencoba untuk memulai bisnis mail record yang disebut Virgin Group. Wah keren-keren. Saya ya taunya Richard Branson ini sebagai musisi. Ternyata dia seorang entrepreneur yang punya penerbangan juga. Punya banyak bisnis. Kalau menurut Adela ini kemarin kalau jenis entrepreneur, dia entrepreneur jenis apa ya? Seri sih? Yang kayak Pak Ci yang punya banyak, tapi aku lupa. Portofolio, portofolio berarti. Iya, iya, iya. Portofolio. Oke. Oke, thank you Adela. Sangat-sangat buruk. Keren-keren. Baru tahu nih saya kalau ada Richard Branson ini juga seorang pemilik bisnis yang skalanya gede juga. Thank you Adela. Next Vincent. Silahkan Vincent. Iya Bu. Vincent ini yang, oh Richard ini ya, Steve Job ya. Iya. Wait, wait. Sudah saya buka. Tinggal saya share screen. Silahkan Vincent. Iya, ini adalah my idol saya. Steve Job ini mempunyai nama lengkap, yaitu Steve Job Powell. Dia adalah salah satu tokoh entrepreneur yang sangat dikenal, yang berwarga negaraan Amerika Serikat. Steve Job ini mampu mengembangkan perusahaan Apple yang menjadi perusahaan elektronik multinasional terbesar dan The Walt Disney Company. Nah, mengapa disebut entrepreneur? Steve Job sendiri adalah founder dari beberapa perusahaan besar seperti Apple dan juga Steve Job ini memiliki kolaborasi dengan The Walt Disney Company, yaitu Steve Job ini yang membuat Pixar. Pixar itu sebuah animasi yang biasanya di sebelum film Disney World itu ada tulisan Pixar-nya. Nah, yang kedua ini beberapa aspek personality traits yang beliau miliki, seperti keterbukaannya terhadap pengalaman yang beliau gunakan untuk membuat teknologi baru. Yang pertamanya itu disebut Lisa. Lisa itu adalah teknologi pertama yang dibuat oleh Steve Job sebelum Apple. Lalu yang ketiga, Steve Job memiliki kepercayaan diri pada suara hatinya. Lalu, apa saja perannya bagi dunia? Perannya Steve Job itu tentunya sangat besar bagi dunia. Contohnya, terobosan teknologi dari perusahaan iPhone yang membuat banyak orang merasa lebih dimudahkan untuk kehidupan sehari-harinya. Lalu, Steve Job ini juga aktif dalam penyaluran beberapa dari yang beliau miliki terhadap korban-korban HIV-AIDS. Contohnya, waktu itu ada produk red di Apple. Memang harganya sedikit lebih mahal daripada warna-warna yang lain, tetapi keuntungannya itu akan disumbangkan oleh perusahaan Apple itu sendiri untuk korban HIV-AIDS. Lalu, beberapa seminar juga didatangi untuk membagikan ilmu yang Steve Job miliki di bidang entrepreneur kepada pendengar. Nah, lalu untuk yang terakhir, mengapa Steve Job ini memilih untuk menjadi entrepreneur? Nah, dilihat dari masa lalu Steve Job ini sendiri yang sempat diadopsi dan pernah di-drop out dari sekolahnya, mungkin itu menjadi acuan bagi dirinya sendiri untuk menjadi seseorang yang sukses. Lalu, Steve Job sempat mendaftar ke perusahaan-perusahaan dan dia dinilai bagus di sana. Mungkin itu juga merupakan titik acuan Steve Job untuk, wah dia pede, untuk menjadi lebih baik gitu. Oke, oke, terima kasih. Saya juga menurut tahu, ternyata dia yang menginisiasi Pixar ya. Luar biasa memang. Kalau Steve Job menjadi entrepreneur karena dia drop out, have nothing to do kayaknya ya dia ya. Have no other choice kayaknya ya dia. Iya, Bu. Terus dia ke perusahaan, terus kan sukses di sana gitu, Bu. Jadinya mungkin dia pede untuk menjadi seorang entrepreneur gitu, Bu. Iya, bener-bener, bener-bener. Iya, have nothing to do. Thank you, Vincent. Kita beri applause for the reaction. Next, Travinsen, Reina. Reina, 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 Reina Doni Pramono ini bener ya? Iya, bener. Oke, silahkan. Ya, teman-teman dan Bu Amanda, sekarang saya mau cerita soal role model saya yang saya pilih kali ini. Namanya Doni Pramono. Dia ini pendiri dari Sorcelli dan Sorcelli Group. Dia pernah S1, S2 di luar negeri, terus balik ke Indonesia, buka Sorcelli. Nah, Varieties of Entrepreneurship-nya ini, dia portfolio menciptakan berbagai ventura dalam bidang F&B. Nah, Sorcelli Group ini selain ada Sorcelli itu juga ada Gulubulu, Vika, Wautek, dan setahu saya, dua bulan yang lalu dia juga launching franchise namanya Minuman Manis Official. Nah, his latest achievement itu dia masuk FOWIS Indonesia kemarin September. Terus personal traits, openness to experience. Dia ini nggak takut buat bereksperimen dan menginovasikan sebuah produk yang ada. Jadi, Sorcelli ini awalnya lahir dari passion. Waktu kuliah di US, selama seminggu, dua sampai tiga kali dia tuh pasti makan yang namanya frozen yogurt. Nah, dari situ dia punya keinginan nanti kalau dia balik ke Indonesia, dia pengen punya bisnis frozen yogurt sendiri. Dari situ dia sampai apply di salah satu outlet frozen yogurt-nya dan bekerja selama tiga bulan. Tapi, waktu bekerja itu dia sering dimain sama bosnya. Karena nilai dia di situ bukan buat bekerja, tapi buat mengembangkan pengetahuannya mengenai frozen yogurt. Lalu, dia ini tekun dengan apa yang dijalankan. Sebelum punya keinginan buat punya bisnis frozen yogurt, waktu kuliah dia tuh juga pernah jadi dropshipper celana jeans melalui eBay. Nah, di situ dia menekuni dropship itu sampai bisa dapat penghasilan yang lumayan lah katanya buat jalan-jalan sama nonton di US. Terus, dia ini selalu dapat melihat peluang. Salah satu quotes yang saya ingat banget yang dibilang sama Donnie ini adalah, dalam setiap masalah selalu ada peluang. Itu mungkin bisa dilihat dari bisnis terbarunya dia, yaitu Wartek. Wartek ini adalah Wartek yang punya konsep higienis dan modern. Dan target marketnya Wartek ini tuh di perkantoran kayak di Jakarta, di Jakarta, di kota besar, yang di daerah situ tuh cuma ada kayak mall-mall kalau cari makan mahal gitu lah. Pokoknya target marketnya dia tuh kayak gitu. Terus, dia ini suka buat berbagi strategi, hingga tips kepada pelaku bisnis F&B yang baru terjun. Kayak melalui TikTok, Instagram dia suka sharing-sharing gitu. Terus, walaupun mengalami pasang surut, Donnie tuh nggak pernah menyerah, tapi selalu cari cara gimana caranya biar dia bisa konsisten sama apa yang dia jalankan. Sorcelli ini pernah hampir bangkrut, sampai dia pernah ambil utang bank itu sebesar 7,5M itu tahun 2012 ya. Terus, di saat itu dia cari tahu gimana caranya biar sorcelli nggak bangkrut. Nah, caranya tuh dia belajar sama orang-orang yang udah terjimbiluan di dunia F&B. Jadi, dia belajar dari kesalahan-kesalahan, laku bisnis yang lain, dan juga dia nggak malu buat ikut seminar, padahal dia udah punya brand sendiri. Terus, kenapa dia jadi seorang entrepreneur? Dia sendiri pernah bilang, emang itu cita-citanya dia dari dulu. Dia kuliah S1, S2, balik Indonesia, pengen punya bisnis sendiri. Dan sekarang, dia punya sekitar 277 cabang franchise F&B itu di Indonesia, dan dia punya kurang lebih seribu karyawan lah. Terus, dia juga punya satu investment company, namanya Selera Kapital. Jadi, Selera Kapital ini membantu para pebisnis F&B yang baru mulai buat mengembangkan lebih luas lagi bisnis F&B-nya dengan cara kalau misal pebisnis itu pengen tahu gimana sih caranya nge-training karyawan, terus gimana sih caranya bikin franchise yang bisa buka cabang dimana-mana. Kayak gitu, Gua Amanda. Tuh, keren yuk. Saya mau mikir dulu tuh Sorcelli tuh punyanya orang luar, tapi ternyata punya orang Indonesia, orang Indonesia, dengan level yang bisa buka di mall gitu kan, dia pengen supaya makanya... Iya, dulu tuh awalnya Sorcelli tuh mau dibuka di Singapur, tapi di Singapur dia nggak dapet tempat, terus dia lihat Jakarta kok udah maju, terus dia buka pertama online tuh di Jakarta. Jakarta, sampai sekarang udah dimana-mana ya. kesukaan saya banget nih Sorcelli beneran. Thank you, Reina. Kita klik beri applause dengan reaction. Terus selanjutnya, Komang, sudah hadirkah dirimu? Hadir, Bu. Oke, silakan Komang. Bentar, saya share stream. Silakan Komang. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Bu Amanda. Saya akan menyatakan tentang entrepreneur udara saya, yaitu Mark Manson. Mark Manson adalah seorang entrepreneur dari Amerika kelahiran kembali tahun 1964. Selama kagetnya, ia telah mencetak 3 buku, dan semuanya menjadi new online Studio. Saya memiliki Mark Manson sebagai entrepreneur udara, bukan karena nilai kekayaannya, bukan karena jumlah musuh sejarah dunia, juga selama mahal harga ujiannya. Selainkan karena dia biarkan saja. Tidak sosial, tidak lahir di keluarga yang raya-raya, akan tetapi tetap bisa memberikan manfaat bagi banyak orangnya. Dan saya adalah salah satu pembaca yang sedang dapat manfaat akan membaca di saat itu. Mengapa Mark Manson disebut sebagai entrepreneur? Menurut saya karena ia memiliki personality trait berupa disiplin. Dari memulai blogging soal kehidupannya yang penuh lonceng, memangsa, juga sekarang self-awareness semua Mark kerjakan secara konsisten dari umur 22 tahun sampai sekarang 35 tahun. Lalu Mark Manson juga memiliki karakteristik berupa page of news. Mark sangat memutai apa yang ia kerjakan. Menurutnya semua masalah-masalah yang dihadapi selama menjadi peningguh, dia sebut sebagai defining struggle atau kesubahan yang hatisnya. Menurut Mark, pasien bukan melulu tentang mengerjakan apa yang kami butuhkan, selain kan permasalahan apa yang kami butuhkan. Lalu ada peran kegiatan entrepreneur peningguh, entrepreneur selama karirnya, COVID yang dipercayakan untuk membantu pendidikan seperti beasiswa dan juga tempat tinggal di Amerika. Jadi Mark bisa disebut sebagai social expert. Lalu, mengapa Mark memutuskan menjadi entrepreneur sehat. Menurut saya, berdasarkan cerita-cerita di blognya, saya dapat menurutkan bahwa Mark tidak bisa memiliki atasan. Di umur 20-an, dia tempat menjadi pegawai di kekuat page. Akan tetapi, Mark Manson yang masih muda, terap-pagi tidak terpendapat dengan basket. Akhirnya, Mark Manson memutuskan untuk pergi dan bertanggung jawab pesenuhnya atas matik di dunia. Bagi Mark Manson, hidup merupakan 20% di luar sendal juta dan 80% ditemukan dari di dunia. Oleh karena itu, Mark memutuskan untuk menjadi fighter trainer. Saya memutuskan kata-kata ini dengan buah quote dari Bria, yaitu To live a life that everyone will remember is a total manfaat. We all can be legend except that. Ini mengutuskan mata saya bahwa menjadi orang yang biasa saja. Oke, walaupun dengan suara robot ya Komang, karena tidak jelas banget speaker. Apa namanya Mike, tidak apa-apa. Thank you. Jadi, idolnya Komang ini blogger ya. Cuman, kok tidak kamu tulis di poster kenapa dia menjadi entrepreneur? Kamu jelasin sih. Cuman, harusnya di posternya ada, jadi kita bisa baca. Oh, saya kira itu juga. Iya, sayang banget. Oke, thank you Komang. Kita beri applause dengan reaction. Selanjutnya, setelah Komang, ada Natasha Veronica. Silahkan, Natasha. Natasha Juniper, Eh, Natasha Juniper ternyata. Berarti saya salah buka. Sorry, sorry. Natasha Juniper. Kamu nih berapa ya? 8. Oke, sorry, sorry. Oke, silahkan Natasha Juniper, silahkan. Ya, siang teman-teman dan Mbak Amanda. Hari ini aku akan ceritain tentang Inpar, Inpar, Theodore Kamprat, founder-nya dari IKEA Group. Nah, alasan mengapa dia disebut sebagai entrepreneur, itu karena yang pertama, Inpar Kamprat digatakan sebagai entrepreneur, karena dia memiliki semangat menjadi seorang entrepreneur sejak ia berada di bangku SD. Selain itu, yang mendasari Kamprat gemar berdagang adalah semangat dan ketekunan dari neneknya. Jadi, dia termotivasi dari semangat neneknya. Lalu, menurut teman-temannya dia, dia itu dijuluki sebagai ahli pemasaran yang cerdas dan orang yang bijaksana, sehingga dia itu jarang melakukan sebuah kesalahan dalam berkindak. Lalu, untuk personality traits-nya, yang pertama itu ada openness to experience. Jadi, waktu dia diri Nikea, itu pernah dia itu di boycott sama kayak federasi industri kayu yang ada di Sweden, karena dia ini jual furniture yang harganya itu paling murah dibandingkan dengan kompetitornya dia. Nah, karena itu orang-orang yang jualnya beli Sweden itu marah, akhirnya mereka itu join-in sama kayak pengepul kayunya itu buat boycott boycott Ingvar ini, jadi mereka nggak masuk kayu buat Ingvar, tapi nggak menutup kemungkinan buat Ingvar, dia itu cari AK lagi, jadi dia itu membeli kayu, carinya itu dipolan dia, dan bahkan dia bisa dapetin harga yang lebih murah. terus yang kedua itu dia itu mendengarkan kata hati. Business Ingvar ini ditargetkan untuk pelanggan dengan pendapatan menengah dan rendah, jadi dia itu jualin furniture dengan harga-harga murah, dia itu punya satu quote, lebih baik menjual 600 kursi dengan harga lebih murah daripada menjual 60 kursi dengan harga tinggi. Jadi itu yang selalu dia pegang, jadi sesuai sama target pasarnya dia. Terus karakteristiknya sendiri, yang pertama itu ada kreatif. Yang pertama, dia ini jualan waktu itu, waktu tahun 1943 itu, dia ini jual, salah satu kemebel yang jualan dengan cara furniture siap pakai. Jadi kalau sekarang itu kita beli kayak informa, itu kan kita beli furniture-nya itu kadang-kadang lemari itu kita bisa rangkai sendiri di rumah. itu pertama kali dicetusnya sama informa ini. Kayak gitu. Terus yang kedua itu, dia juga nemuin formula baru, yaitu showroom furniture. Jadi, kayak sekarang kita masuk ke informa, itu kan kalau misalnya kita mau beli alat-alat buat di ruang tamu, kita masuk kayak ke tempat yang khusus ruang tamu, itu sudah kayak dirapiin gitu, kayak persis ruang tamu. Nah, itu juga pertama kali dari bukar itu. Terus, yang kedua itu dari staker. Jadi, IKEA ini dibentuk waktu infar ini umur 17 tahun. Nah, waktu itu, dia itu kayak udah punya uang, tapi kayak kurang gitu, karena dia juga masih muda juga. Akhirnya, dia itu jual segalanya yang dia punya. Ya, gak sama segalanya, cuman kayak beberapa barang yang punya nilai tinggi. ini. Terus, dia itu juga sampai pernah pinjam ke bank di usia 17 tahun dan gak tahu nanti bisnisnya itu kedepannya bakalan sukses apa enggak, dia itu pernah pinjam ke bank sekitar 63 USD. Itu lumayan besar sih buat tahun itu. Terus, perannya dia untuk Kenya, dia ada salah satu campaign itu namanya Save the Children. Ini dia kerjasama juga sama UNICEF karena dia itu melihat salah satu peristiwa yang buat dia itu mikir itu karena ada anak namanya Iqbal Masih itu dipekerjakan pada umur 12 tahun untuk melunasi hutang hutang kakaknya karena kakaknya ini nikah waktu itu gak punya uang jadi dia yang dipekerjakan. Terus, alasannya dia gak jadi entrepreneur yang pertama dia itu kreatif. Jadi, dia itu selalu bisa belajar dalam penemuan-penemuan yang baru. Kayak tadi, furniture siap pakai sama showroom unit. Terus, yang kedua cancel ice to Eskimos. Ia selalu punya cara baru untuk menjadikan barangnya itu laku. Jadi, selalu kayak tadi selalu belajar hal-hal baru. Terus, dia itu juga kayak selalu nerapin gitu. Kan tadi dari teman-temannya dia juga diduluki sebagai seorang alih pemasaran yang cerdas. Terus, tambah satu ya, Bu. Dia itu not too educated. Jadi, waktu dia itu sekolah, dia itu punya image yang kurang bagus di sekolahnya. Karena dia ini dari SD, itu udah pikirannya itu udah dagang. Jadi, dia waktu SD itu jualan orang kapi sama bolpen. Itu dia sampai juga waktu yang tadi 17 tahun itu, dia itu impor ini, bolpen dari Paris. Terus, nilainya itu gak terlalu bagus. Terus, waktu pas awal-awal kuliah, itu, dia itu gak terlalu tertarik gitu sama belajar. Jadi, dia itu putus di awal-awal selesai. yang menemukan IKEA yang pada akhirnya menjadi ini ya, setelah ukur semua perusahaan yang mendirikan atau punya. Iya, waktu itu udah ada beberapa, cuman kalau ini hari ini kayak selalu ada yang baru, selalu kayak gitu. Keren nih. Bener sih, dia cancel ice to eskimo. Istilahnya, furniture itu siapa sih yang gak butuh gitu ya, pasti butuh. cuman gimana ya cara marketingin produk-produk furniture yang menarik gitu ya, yang akhirnya konsepnya dia itu bisa diterima dan ditiru juga gitu ya, sama pendatang-pendatang baru. Keren, keren. Thank you, Natasha Juniver. Kita ambil applause. Thank you. Setelah Natasha, Ronald, Ronald udah siap? Ya, udah siap, bu. Sudah, Pak. Screen. Silahkan, Ronald. Oke, kali ini saya akan jelasin dikit tentang role model entrepreneur saya, yaitu Gary V. Boleh, next slide, bu. Nah, dalam digital marketing dan industri media sosial, tentunya nama Gary V tidak bisa dipisahkan begitu saja. Karena, bisa dikatakan, Gary V adalah public figure yang berkompeten dalam bidang digital marketing sekaligus pemimpin industri media sosial saat ini menurut saya. Gary Vaynerchuk atau yang lebih dikenal dengan Gary V adalah seorang CEO dan founder dari Vayner Media, yaitu agensi layanan pemasaran digital. Dimana bisnisnya kini telah berkembang hingga memiliki setidaknya lebih dari 800 karyawan. Dan, layanan Vayner Media sendiri termasuk dalam daftar 500 klien fortune yang mengesankan dengan klien yang berasal dari berbagai perusahaan top dunia, seperti Pepsi, Toyota, Johnson, NBA, Shell, dan lain-lain. Dan, bisa dikatakan, kisahnya adalah kisah yang dibangun di atas mimpi dan ambisi, dimana Gary berhasil mendombrak kehidupan yang sebulannya sangat sederhana menjadi luar biasa. Bahkan, waktu di bangku sekolah, Gary termasuk siswa yang dibawa rata-rata. Namun, ia telah membuktikan bahwa kesuksesan itu dibangun dengan kepercayaan diri dan komitmen. bukan sekedar nilai akademis. Di awal proses bisnisnya, tidak ada yang menduga kini sosok Gary V sebagai seorang inspirasi sekaligus motivator dalam membangun bisnis yang sukses dalam hal digital marketing. Namun, bagi sosok Gary V sendiri, tidak ada kesuksesan yang dibangun dalam semalam, dimana semuanya membutuhkan komitmen dan proses. Terkait bisnisnya, ia mengutarakan bahwa terdapat gaya komunikasi kreatif yang berkaitan erat dengan kesuksesan bisnisnya. Nah, alasan utama Gary V menjadi sosok entrepreneur dikarenakan konsep pemikirannya yang sangat kreatif dan inovatif dan ia memiliki bakat untuk melihat peluang unik di tahap awal bisnisnya. Hal itu dibuktikan ketika Gary berumur 14 tahun, ia telah join dengan bisnis keluarga berupa toko anggur wine. Dari bisnis tersebut, ia mengakui bahwa telah membantu banyak dalam proses belajar mengenai dunia bisnis. Dan pada masuk kuliahnya sendiri, Gary V menemukan cara kreatif untuk memasarkan bisnis anggur keluarganya. Dimana saat orang lain masih sibuk menggunakan SMS, telepon, untuk berkomunikasi dengan customer, sosok Gary sendiri sudah selangkah lebih maju dengan menggunakan media YouTube sebagai platform pemasarannya. Singkat cerita, saking tertariknya dengan dunia digital, Gary V pun memulai situs web yang dikenal dengan winelibrary.com. Sehingga platform yang digunakan Gary sangat mengungguli pesaingnya karena telah menggunakan website serta YouTube sebagai media. Dan alhasil, setelah 5 tahun meluncurkan situs web, penjualan meningkat dari 3 juta USD menjadi 60 juta USD per tahunnya. Dan saat ini, karir bisnisnya berada dalam masa ketenaran, serta Gary V pun mengfokuskan sosial media untuk menumbukkan bisnis dan mereknya. Sehingga, Gary saat ini telah menjadi sosok entrepreneur yang lifestyle dan digital dan juga menjadi seorang influencer dan sosok public figure yang sangat dicari. Kini, Gary V telah menjadi toko yang berperan penting bagi para digital marketer tentunya. Dirinya selalu memotivasi para marketer untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam strategi yang dibuat untuk menjalankan setiap proses marketing bisnisnya. Dan terdapat coach dari Gary V sendiri yang menurut saya sangat melekat bagi seorang sosok entrepreneur yaitu you are not a loss you are just early in the process dimana sosok motivasi ini menurut saya sangat melekat bagi sosok entrepreneur yang membangun bisnisnya dari awal. Dan bahkan baru-baru saja Gary V telah memberikan juga coach yang mana menggambarkan situasi tahun 2020 yaitu don't cancel the year that woke you up. Menurut saya hal ini sangat mengembarkan keresahan masyarakat di tahun 2020 dikarenakan pandemik tapi ia bisa berani mengungkapkan sesuatu yang bisa memberikan motivasi bagi banyak orang. Terima kasih Bu. Wah keren-keren baru tahu saya kalau ada lifestyle planner bergerak di bidang digital planner digital marketing. Oke thank you Ronald kita beri reaction tepuk tangan dengan fitur zoom reaction next nomor 10 trainer silahkan trainer jangan di-share screen dulu ya Bu oke saya cue kalau gitu ya oke selamat siang Bu Amanda dan teman-teman terima kasih kesempatan halo terima kasih kesempatan kali ini oke kali ini saya akan mempresentasikan sosok entrepreneur tapi sengaja saya pilih bukan yang entrepreneur publish dalam arti boleh dikatakan ini bukan entrepreneur yang ngetop atau terkenal dan di internet ada reputasi dan everything tentang dia tapi karena beliau ini memiliki kontribusi dan cukup menginspirasi dan memotivasi saya dan hopefully di kesempatan kali ini juga sedikit banyak memberikan inspirasi dan motivasi buat kalian semua oke kalau gitu kita mulai aja tolong di-share screen ya Bu silahkan oke beliau ini adalah Stasia Christiana direktris dari CV Duitunggal Madiun nah perusahaan ini itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang retailer dan supplier ATK atau stationery dan office abatement di Kota Madiun yang mana kalian tahu di tengah pandemi ini kurang lebih ya sejak bulan 3 kemarin kompani ini itu mengalami sebuah dampak yang cukup besar karena pandemi itu sendiri jadi ya mungkin tidak terlalu perlu saya ceritakan bagaimana tapi yang jelas untuk bisnis ATK di waktu itu boleh dikatakan semi-sekarab karena karena pandemi yang menimpa Indonesia nah namun kenapa kok bisa dibuat kenapa kok bisa kita katakan beliau ini seorang entrepreneur yang menginspirasi karena dari kontribusinya nah karena ada pandemi ini beliau ini berhasil mengembangkan sub cabang dari perusahaan itu kemudian memutarbalikan keadaan walaupun memang sempat terancam apa ya sekarat atau kebangkrutan di waktu itu tapi beliau tetap bisa memutarbalikan keadaan menjadi jauh lebih baik dan membuatnya lebih stabil hingga saat ini nah karakter apa sih yang dimiliki beliau sebagai seorang entrepreneur yang pertama adalah confidence jadi beliau ini sangat percaya diri walaupun di awal karirnya sebagai direktris baru beliau ini tidak pernah malu atau kayak gimana ya takutnya nanti kalau dicela sama para senior dan sebagainya tapi beliau tetap maju aja tetap optimis dan percaya diri kemudian yang paling penting salah satu yang paling penting adalah beliau ini sangat peka terhadap peluang sebagai entrepreneur oke kalau misalkan kita punya banyak modal dan sebagainya tapi kalau tidak terlalu peka dengan adanya peluang juga pasti kurang maksimal berikutnya beliau ini open-minded jadi berpikir dengan terbuka bisa memprediksikan dan menilai sesuatu dengan cukup baik kemudian memiliki fleksibilitas yang menurut saya cukup baik dan sangat bisa menguasai dan bisa menguasai keadaan dan berprinsip sederhana serta proaktif kemudian kalau dirumuskan kenapa sih kok beliau ini mau ya memutuskan untuk jadi entrepreneur yang pertama adalah dedikasi terhadap senior atau pendiri jadi beliau ini sangat menghormati pendiri dari perusahaan sehingga memutuskan untuk melanjutkannya dan terjun langsung di sana kemudian memiliki kreativitas yang sangat bagus dan inovatif bisa diterapkan dalam bisnis nah ini yang cukup menarik beliau ini terbiasa mengatur orang tapi sulit diatur makanya memutuskan jadi entrepreneur aja gitu kemudian tidak sabaran atau mungkin istilah bahasa jawanya agak gerusa-gerusu gitu kemudian beliau ini sangat ingin mandiri tidak bikin orang repot dan berdiri sendiri untuk tipe dari entrepreneurship nya beliau ini lebih cocok di portfolio atau multi entrepreneur karena bisa mengembangkan beberapa cabang bisnis gitu ada beberapa cabang atau fokus bisnis yang ditakuninya oke oke gitu dulu thank you freiner wah ini mengagumi sosok mama sendiri ya yang menjadi seorang entrepreneur nih what makes her become an entrepreneur dedikasi ya itu tidak sabaran lebih ke tidak sabaran biasanya mama mama itu memang gitu kamu kok gak bisa sih kok gak gini aja sih gitu kan tapi gak sabaran pengen gerak gitu ya thank you reinald kita beli applause dan reaction selanjutnya ada vivin vivin silahkan vivin apa nih jackma ya bukan sorry siapa siapa pink dots ya pink dots oke wait wait oke silahkan vivin ya terima kasih gue Amanda nah ini pink dots ini salah satu entrepreneur yang saya pilih karena mereka berdua ini adalah pasang kekasih dan adalah seorang pengimpin jadi mereka tuh awalnya pada tahun 2010 mereka tuh memulai bisnis mereka karena yang bernama dots ini dia tuh kayak kurang mampu dan tinggal kayak di gang terus yang cowoknya itu pink dia tuh kayak gak naik kelas dan juga gak kuliah terus maka dari itu mereka tuh ingin kayak mengubah keadaan mereka awalnya mereka tuh kayak berusaha untuk jualan baju di basement blok M di Jakarta terus gagal cuman dapet kayak 30 ribu per bulan bahkan kayak untuk makan semangkok tom jam aja mereka tuh kayak gak bisa gitu terus habis itu mereka kan gagal akhirnya mereka berusaha lagi untuk jualan kayak tau bulan di tau bulan itu udah kayak cukup berhasil sampai dapet 300 ribu per bulan tapi akhirnya kayak gagal juga terus mereka kayak puter otak lagi akhirnya mereka memilih untuk jualan kayak mungkin jadi kayak supplier semir rambut gitu nah mereka pertama tuh jualan di mobil sampai kayak diusir satu pp terus kayak packing barang dikirim gitu tuh juga di mobil sampai akhirnya titik baliknya tuh pada tahun 2013 mereka memulai semuanya tuh jauh lebih kayak udah mulai banyak orderan dan lain sebagainya nah psikologi profile mereka tuh yang pertama keyakinan karena mereka nih yakin bahwa mereka tuh bisa sukses walaupun kayak sebenarnya mereka gak punya basic apapun tapi mereka berusaha ganti-ganti usaha gitu dan mereka tuh yakin kayak akan sukses dan optimis komitmen inisiatif terus mereka tuh juga tekun dari hal-hal kecil nah untuk imajinasi mereka nih mereka berdua tuh dulu waktu jualan di jalan jualan tahu bulan mereka tuh kayak ngomong waktu hujan gitu eh bisa gak ya suatu saat nanti hujan air ini kita lihatnya tuh hujan salju sampai akhirnya setelah mereka terus berjuang sampai bisa apa semir rambut Iko ini sukses mereka bisa pergi ke luar negeri bahkan sekarang mereka bisa melihat kayak di imajinasinya mereka tuh salju secara nyata tuh mereka bisa keliling dunia nah mereka juga berani walaupun kayak di usir satol PP jualan di pinggir jalan mereka terus berani dan tetap mau mencoba mereka juga memiliki pandangan ke depan nah bahkan mereka tuh sesetnya lagi mereka tuh kayak pernah bilang eh nanti suatu saat kita bisa gak ya punya rumah masa tua tuh di Swiss nah setelah 10 tahun pada tahun 2020 ini mereka bisa membeli rumah di Swiss dan kayak bisa keliling dunia gitu nah personality traitsnya mereka yaitu openness dan journey experience karena mereka kayak walaupun gak punya basic kayak tadi gitu mereka tetap mau mencoba jadi jualan baju terus mereka jualan tahu bulat sampai akhirnya jualan semir bahkan saat ini mereka punya salon juga jadi di bawahnya itu kiosk Ico itu buat kayak semir rambut apa jualan semir rambut dan di atas itu kayak salon gitu nah jadi mereka tuh pertama dulu awalnya jadi nulang entrepreneur karena kayak dianggap kayak cukup UMKM jualan mereka dari awalnya sampai akhirnya mereka berlari menjadi portfolio entrepreneur karena udah memiliki dua usaha yaitu Ico dan juga Dodge Bean Salon wah unyu ya dan mereka sekarang bisa membuktikan bahwa ini loh apa mereka bisa terus mereka udah nikah ya ini fotonya kayak mereka udah pakai jualan gitu harusnya 10 Oktober kemarin menikah tapi karena pandemi jadi gak jadi mereka fotonya digang waktu mereka kayak awal rumahnya digang kecil gitu buat rewet gitu ya keren-keren ceritanya thank you Vivian kita kasih applause buat Vivian thank you next setelah Vivian Bagas Bagas siap kamu yang Jekma ini ya berarti ya iya bu silahkan Bagas oke selamat siang saya memilih Jekma karena Jekma ini orangnya tangguh jadi Jekma merupakan CEO Alibaba perusahaan e-commerce terbesar di Cina Jekma lahir di Cina pada 10 September 1964 yang bernama Asli Mayun awalnya Jekma sangat tertarik dengan bahasa Inggris jadi biar bisa bahasa Inggris setiap pukul 5 pagi Jekma ini menuju ke hotel dekat rumahnya dan dia menawari orang asing wisat lawan barat berkeliling kota secara gratis hanya untuk dia belajar bahasa Inggris dari situ ia lebih berpikiran terbuka yang berkontribusi terhadap kesuksesan hidupnya selalu selama 3 tahun Ma mencari universitas hingga melamar pekerjaan tak ada satupun yang menerimanya dengan mengikuti kata hatinya Ma berpikir positif dan tidak menyerah bahkan ketika usahanya bangkrut Jekma berhasil meyakinkan teman-temannya untuk berinvestasi mengembangkan bisnisnya kini prediksi Jekma benar ia berhasil mengembangkan Alibaba sehingga menjadi paling sukses di China Jekma memilih terjun ke dunia entrepreneur karena dia merasa IQ miliknya lebih rendah dibanding teman lainnya namun IQ miliknya bisa membuat orang pintar membekerja sama dengannya menurut Jekma saat dia mengalami kegagalan atau kesalahan pun Jekma merasa tidak rugi karena menurutnya itu adalah sebuah pembelajaran lalu Jekma ini scroll ke bawah di kebuk lalu Alibaba merupakan perusahaan yang sangat bergantung kepada internet maka dari itu disebut e-preneur lalu sebenarnya satunya lagi bukan teknologi sih apa ini portfolio entrepreneur karena Jekma itu punya investasi di beberapa e-commerce lainnya sekian terima kasih oke terima kasih sharing bagas Jekma ini luar biasa kalau dia menurutmu apa jenis entrepreneur portfolio itu di beberapa e-commerce kayak Lazada dia punya investasi di situ 80% jenis oke punya jenjang bisnis yang tinggi oke thank you bagaimana kita beri reaction dengan tepuk tangan next Nicholas Hadiadi alias Enhong ya bu ya siap dirimu gojek ya Nadim nadim oke wait oke silahkan kan Hong saya diserahkan jadi ini adalah Nadim Makarim yang dikenal sebagai ex-CEO gojek atau sekarang dia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia jadi Pak Nadim sendiri ini mendirikan gojek pada tahun 2010 dan kini gojek sudah menjadi salah satu dari 19 DKCon di dunia dengan valuasi gojek mencapai US 10 miliar dolar jadi gojek ini pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan atau menawarkan banyak pengirman bareng serta layanan ride healing jadi Pak Nadim ini membuat gojek karena dia merasa buat para ojek ini perlu diapresiasi karena dia melihat bahwa waktu untuk para gojek ini perusahaan meraganya sangat sedikit jadi dia memutuskan untuk membuat suatu perusahaan berangga gojek untuk apresiasi lalu gojek juga merupakan penemuan hal baru yang dapat membantu masyarakat dalam kedepan sehari-hari dan Pak Nadim ini termasuk dalam teknologi entrepreneur kenapa? karena Pak Nadim merupakan salah satu founder dari aplikasi gojek yang berarti gojek merupakan suatu teknologi baru yang dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta gojek gojek sekarang sudah ada beberapa di negara Asia Tenggara seperti Thailand Vietnam dan negara lain maka dapat dianggap gojek adalah aplikasi yang sudah go internasional mengapa Pak Nadim disebut openness to experience karena Pak Nadim sangat kreatif dalam menciptakan sebuah ide serta mau mencoba hal baru background Pak Nadim yang sudah bagus karena beliau berkuliah di Harvard yang tentu dapat dimaksimalkan dengan baik yaitu dengan mendirikan aplikasi gojek Pak Nadim juga merupakan orang yang mampu menciptakan peluang mengapa Pak Nadim ini ingin menjadi entrepreneur karena ia merasa itu tadi karena gojek eh para ojek sangat perlu diapresiasi sehingga ia membuat sebuah aplikasi bernama gojek gitu Bu oke ini pas banget ya kamu cintai tentang gojek terus Jacksonmu banyak motor-motor lewat mau gak apa-apa walaupun mungkin belum tentu tentang gojek itu gojek ya iya Bu oke thank you emong kita beri aplaus dengan reaksion oke setelah emong ada alicia tesa alicia tesa sudah siapkah dirimu alicia tesa halo Bu oke saya share screen ya silahkan oke jadi aku ini mau ngambil tokohnya yaitu yaitu Rachel V di sini dia itu seorang woman entrepreneur selain itu dia juga seorang ibu selebgram influencer dan yaitu influencer nah dia tuh apa ya masih muda banget sih dia kelahiran tahun 1995 tapi dia udah punya banyak usaha dan juga udah berkeluarga terus aku mau cerita dari awal basicnya dia itu kan bisa dibilang orang tuanya kan kayak cerai gitu terus dia hidup sama mamanya mau gak mau dia harus punya penghasilan disitu dia gak ada pilihan lain terus akhirnya dia mencoba buat ngejual obat apa ya obat diet gitu namanya slim beauty product itu punya jamu bikinan mamanya terus gak nyangka dari situ ternyata yang minat itu banyak nah disitu dia mulai terkenal terus lain itu dia juga ada kerjaan samping kan yaitu make up artis yang waktu itu bayarannya itu cuma 200 ribu atau berapa gitu nah itu awal-awalnya dia terus sekarang membahas mengenai bentar bu ini dia itu mulai usahanya waktu bersama suaminya ini Niko namanya Niko apa Okin ya yaitu sama yaitu Sate Taichan di tahun 2016 terus kemudian dia bikin rumah sedap ini usahanya sendiri terus habis itu ngikan ini yang baru tahun lalu ini dia sama suaminya juga terus selain itu kan dia kan lulusan London School of Public Relationship mana bu sorry wait saya salah pencet turunin oke siap siap ya itu dia lulusan LSPR dia itu ada kayak tugas akhir nah di tugas akhir itu dia bikin yang namanya art exhibition itu namanya Raven is Out dan sampai sekarang masih jalan itu kayak soal art-art gitu peminatnya banyak banget lalu kemudian dia juga ada bisnis di fashion Mahika Kids ini buat anak-anak gitu terus selain itu yang bikin keren lagi dia itu apa ya dia itu peduli terhadap lingkungan terhadap orang-orang gitu itu yang aku suka sih dia kayak gak sombong gitu orangnya suka sharing-sharing suka membantu dia terakhir itu dia bikin kitabisa.com galang dana soal APD waktu corona-corona kemarin itu nah disini aku lupa gak tulisin sih soal personal traits-nya nah kalau aku baca kayak gini itu aku simpulin kalau dia ini orangnya itu pinter cari peluang extraversion meskipun dia dalam keadaan terpuruk sekalipun dia itu kayak pantang menyerah neurotisme ya tetap optimis meski menghadapi masalah ya kayak gitu dia tetap menjual obatnya ibunya lah jadi make up artis lah apapun dia usahain demi ya itulah demi mendapatkan uang tapi yang positif terus sampai situ selanjutnya ada yang namanya agree belges yaitu dia itu gak pelit bagi-bagi ilmu sering yang aku tau kan aku follow instagramnya dia itu kayak sering bagi-bagi ilmu sharing-sharing di instagram story-nya dan itu permanfaat banget buat aku lah selain itu dia juga open to experience dia berani membuka usaha atau bisnis baru meskipun dia bakalan apa ya kayak ya intinya dia tuh berani gitu loh yang kayak aku tau tuh yang bisnis rumah sedep itu kayaknya dia bakalan mau tutup soalnya pemasukannya gak seberapa tapi disitu dia gak terus stop tapi disitu dia belajar kayak ini ada quotes-nya di setiap kesuksesan pasti ada kegagalan kayak gitu dia selalu belajar dari kegagalannya terus kenapa dia ini bisa aku sebut entrepreneur soalnya dia itu has no other choice but to be an entrepreneur ya kayak itu gak tak tulis juga sih bu ya gitu deh oke berarti dia jenis apa nih entrepreneur-nya portfolio ya karena dia punya banyak bisnis yang dikerjakan dalam waktu yang sama betul iya bu oke thank you Alicia Tessa kita beri applause oke setelah Alicia Tessa kita ke Bernard Bernard apakah saya join Bernard belum kayaknya bu eh belum ya aku aja kalau gitu bu oh gak boleh Joshi habis Bernard Joshi 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 halo bu halo Joshi silahkan cek presentasimu yang if chops if chops oke silahkan saya buka dulu silahkan Joshi oh bukan yang ini mbak eh bukan ibu ibu bukan punya punya kui ibu ya punya putri ibu iya oh i know pdf ya iya 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 sudah sudah saya sudah menunggu tenang tenang iya oke silahkan nah Steve Jobs ini lahir lahir pada bulan Februari tahun 1955 di San Francisco California United States dan sudah meninggal pada bulan Oktober tahun 2011 kemarin karena pancreatic cancer nah siapa itu Steve Jobs Steve Jobs adalah seorang toko bisnis dan penemu dari Amerika Serikat dia itu pendiri pendamping ketua dan mantan CEO Apple nah mereka tuh nah Steve Jobs ini pernah sempat dikeluarin oleh perusahaan yang dia dirikan sendiri pada yang dia dirikan pada tahun 1976 nah tahun 1985 itu dia dipecat oleh Dewan Direksi Apple karena perselisian kepemimpinan namun ia kembali setelah membeli next nah dia tuh pernah menjabat sebagai eh belum bu menjabat sebagai eksekutif Pixar Animation Studios yang menjadi anggota Dewan Direktur di The Walt Disney Company pada tahun 2006 dan setelah pengambilan Ali Pixar oleh Disney nah personal traits yang dia punya itu dia tuh inovatif dan gak pernah merasa puas dengan apa yang telah dia capai jadi dia tuh pengen selalu mencapai lebih baik dari apa yang dia sudah capai sekarang jadi dia tuh ingin membuat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya dari kegagalan yang dia telah dapetin dia tuh gak gampang berhenti jadi dia tuh pandang menyerah dan dia orangnya juga perfectionist nah untuk verities of entrepreneurship dia tuh menurut dia meskipun meskipun dia tuh founder Apple dia juga menjadi kayak marketingnya jadi dia tuh yang membuat orang-orang mengenal brand dia karena dia tuh juga kunci dari penjualan Apple jadi Apple tuh luas karena Steve Jobs ini juga bagian dari marketingnya pada awal-awalnya dan yang kedua adalah create your own markets Steve Jobs itu gak ngikutin apa yang diinginkan pasar jadi dia tuh menciptakan pasanya sendiri jadi dia tuh beda dari yang lain buat sesuatu yang berbeda dan inovatif dan yang ketiga adalah simplicity sales semua produk Apple tuh dikenal gampang untuk digunakan karena menurut Steve Jobs kemudian adalah nomor satu menurut aku Apple sendiri tuh kayak paling gampang untuk dipelajari gak terlalu susah jadi buat orang yang mau beli itu gak gak ribet gitu dan intinya adalah Steve Jobs tuh gak pernah menyangka untuk menjadi sebuah entrepreneur dia tuh gak melakukannya untuk uang tapi melainkan dia tuh ada passion terima kasih thank you thank you joshi wah kalau menurut joshi gampang ya pakai Apple kalau saya kok agak kesusahan mungkin gampang kita iya bener sih sama ini sih eksklusifitas sih mereka kan punya teknologi IO sendiri ya yang bener-bener mereka gak mau disamakan gitu ya dengan teknologi yang waktu itu ada kan Intel kemudian Android juga sudah ada gitu ya dia gak ingin sama gitu ya sama mereka yang menarik ini berarti Steve Jobs ini e-preneur ya yang dia bergerak di bidang teknologi ya berarti ya jenisnya joshi ya iya thank you joshi kalau joshi ada putri silahkan putri mana putri halo halo lagi nih mungkin kak ada yang baru iya silahkan oke hai semua jadi hari ini aku mau sedikit cerita tentang Steve Jobs mungkin tadi udah ada beberapa hal yang udah diwakilkan yang udah termasuk di punya nya joshi sama siapa ya tadi bu vincent mungkin ini aku mau bahas lebih ke personality nya steve jobs aja sih jadi yang tadi kita udah tau steve jobs ini sebagai chairman ceo dan co-founder dari apple terus tadi juga udah dijelasin steve jobs ini lahir di california terus juga dia sempat kuliah di reed college juga nah steve jobs ini dikenal sama orang-orang dan kayak eksekutif-eksekutif itu sebagai pemimpin yang tegas kayak tegas banget terus disiplin habis itu itu tadi kayak dia misalnya kayak tadi yang casenya yang dia dipecat dari perusahaannya sendiri dia keluar dari situ dan dia kayak gak diem aja dia tetap bikin sesuatu lagi sampai kalau gak salah apa ya namanya pokoknya perusahaan yang dia bikin setelahnya itu dibeli apple kan terus akhirnya dia kembali lagi ke apple itu nah terus juga steve jobs ini salah satu penomong utama atau penomong pendamping pada lebih dari 230 hadiah patent atau permintaan patent terkait serangkaian teknologi jadi selain itu dia juga berhasil kayak dalam dia membangun apple ini dia kayak berhasil pengaruhin beberapa orang biar gabung sama dia kayak salah satunya itu ada john scully jadi itu si john itu dipancing sama si steve jobs ini keluar dari pepsi cola untuk menjaga sebagai CEO apple dengan menanyakan kayak apakah kamu mau menjual air gula sepanjang hidupmu atau kamu mau bekerja bersama aku dengan mengubah dunia kayak dia akhirnya dia berhasil gitu kayak mancing si john ini buat ikut sama dia buat kerjasama sama dia terus juga si floyd norman ini juga mengatakan bahwa di steve jobs itu adalah pribadi yang dewasa dan lembut dan tidak pernah mengganggu proses kreatif para yang lainnya kayak gitu nah terus juga steve jobs juga selalu ingin merapatkan apple beserta produknya di garis paling depan industri teknologi informasi dengan meramalkan dan menetapkan tren yang setidaknya dalam hal inovasi dan gaya nah terus ada beberapa penghargaan yang steve jobs juga dapat selama ini sebagai entrepreneur kayak misalnya ada tahun 1993 ini steve jobs ini masuk dalam daftar bos paling tegas di amerika serikat menurut majalah fortune karena kepemimpinannya di next itu tadi terus ada juga yang dikutip di majalah fortune kayak motivasinya ini gak dapat dipercaya tapi kedisiplinannya juga gak dapat dibayangkan nah terus juga ada lagi steve jobs juga mendapatkan penghargaan national medal of technology dari presiden ronald rigan pada tahun 1984 bersama steve bos termasuk orang-orang yang pertama menerimanya nah juga jefferson award juga masukin steve jobs ke kategori pelayanan publik terbaik oleh individu berusia 35 tahun atau lebih muda terus ada juga tanggal 27 november itu jobs digelari tokoh bisnis terkuat oleh fortune magazine dan juga gubernur kalifornia dan ibu negara bagian maria shriver memasukkan jobs ke kalifornia hall of fame nah selain itu steve jobs juga jadi waktu itu ada kayak salah satu momen dimana prototipe untuk ipod pertama kali selesai itu jobs itu meriksakan terus dengan cepat gitu cekatan gitu jobs ini langsung nge-reject kayak menolak gitu karena alasannya itu terlalu besar nah terus kayak para insinyurnya itu menanggapi kalau bahwa perangkat ini itu adalah karya modern dan seni terus gak bisa dibuat lebih kecil nah terus jobs cuma jawab kayak dia menjatuhkan ipodnya itu ke dalam tangki ikan terus menunjukkan ke gelembung dan berkata itu adalah gelembung udara itu berarti ada ruang di sana buat lebih kecil jadi kayak emang steve jobs ini bener-bener kayak tegas terus emang dia ini kayak apa ya cekatan banget habis itu kayak bapak kalau misalnya ini menurut dia belum cocok atau belum bisa itu kayak dia coba lagi coba lagi kayak gitu sampai akhirnya kayak berhasil kayak gitu sih kayak lebih tentang personalitinya steve jobs bu yeay yes thank you kalau gak salah apa namanya steve jobs ini juga ini ya apa namanya dibuatkan film gitu ya sama Hollywood dimana yang jadi steve jobs itu kalau gak salah si itu si X-Men Magneto itu siapa namanya Michael Fassbender ya Michael Fassbender iya tonton deh itu juga keren sih jadi beberapa tadi yang si putri cerita tuh ada kayak ngasihinnya di situ tuh menunjukkan seberapa perfeksionis dia tuh sebenarnya sampai bikin orang kayak pusing gimana caranya supaya apa ya mengakomodir lah kepinginannya dia itu harus bisa itu ya apa caranya tuh mereka keren banget sih dan dapet oh sepulang gak salah iya thank you putri kita beri applause dalam bentuk reaction next thank you Jordi Jordi ya bu halo ini kamu Sony setiawan bukan Tomliwafa bu oh Tomliwafa mitra jual ini bukan ya bukan bu bukan oh ya oh ya 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 ada ya Tomliwafa yang orangnya ini kan ya betul bu silahkan Jordi oke jadi disini saya mau menceritakan tentang Tomliwafa kenapa saya memilih Tomliwafa jadi Tomliwafa ini merupakan lifestyle entrepreneur dan inventor asal Surabaya akhir-akhir ini Tomliwafa ini lagi booming sih maksudnya lagi populer cukup populer di kalangan entrepreneur Surabaya karena dia memiliki usaha itu yang dimulai dari usaha yang kecil dari sebuah distro kecil sampai akhirnya dia bisa mempunyai usaha besar yaitu Seisapiku nah Seisapiku sendiri disini sudah menyediakan lapangan pekerjaan bagi 15.000 orang karena dia udah capai dimana-mana nah terus alasan Tomliwafa menjadi entrepreneur menurut saya karena dia too ambitious ya jadi Tomliwafa ini memiliki ambisi yang besar bisa dilihat dari instagramnya dia setelah dia sukses di Surabaya dia mencoba untuk melangkah ke Jakarta lalu untuk personality traits-nya Tomliwafa memiliki conscientiousness yaitu sifat berhati-hati jadi Tomliwafa ini sangat berhati-hati dalam menjaga kepercayaan para partnernya dan juga para investornya lalu extraversion disini disini dapat kita lihat kalau Tomliwafa itu orangnya mudah bergaul dan mudah bersosialisasi bisa dilihat dari dia mampu untuk masuk ke lingkungan crazy Surabaya seperti itu terus untuk agreeableness disini Tomliwafa mudah akur dan mudah bersepakat juga jadi sama dengan hampir mirip dengan extraversion Tomliwafa ini orangnya kooperatif yang suka membantu lalu untuk sifat yang neuroticism Tomliwafa disini memiliki sifat yang mampu menahan tekanan dan stres jadi dulu kan dia belum sesukses itu dia mulai dari benar-benar usaha kecil lalu sempat gagal dan akhirnya sampai dia jadi berseskri sekarang jadi itu sih bu thank you jordi iyo ini kemarin juga ada yang mengaket juga ya yang pemilik sei sapiku yang saya kira bukan dari Surabaya ternyata orang Surabaya juga thank you jordi next natasha veronica ya bener ya oke not fair akhirnya kiran maju halo hafer natasha natasha veronica not fair not fair oke kita lompati dulu loh ya natasha veronica satu natasha veronica dua natasha veronica tiga gak ada yaudah stephen silahkan stephen duluan stephen iya bu soniki apa son istiawan bukan enggak andanu prasetyo andanu ya 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 silahkan jadi toko idola saya adalah andanu prasetyo andanu prasetyo itu pendiri kopi sosok sukses yang dibalik kopi susu kopi tuku nah andanu ini mulai mulai mendirikan kopi tuku itu sejak 1 Juni 2015 di sebuah tuku kecil di daerah Cipete Jakarta Selatan sebelumnya memang andanu ini sudah bergecimpung di dunia kopi melalui melalui restoran yang dia bangun sama temennya pada masa dia dulu kuliah tapi perkenalan dia pada kopi ini itu sudah dimulai saat dia kuliah di Universitas Prasetya Mulia saat itu sempat melakukan riset-riset kopi terutama dari aspek bisnis untuk keperluan tugas kuliah andanu sendiri mengaku pada awalnya itu juga tidak suka dengan kopi tapi hanya sebatas tugas kuliah sebenarnya sebenarnya rasa suka rasa suka dengan kopi itu sendiri itu karena didorong oleh keinginan membuka bisnis kedua setelah bisnis restoran yang sudah lebih dahulu yang ia jalanin selain itu juga ia ingin membuat bisnis yang bisa memberikan pengaruh pada kala luas termasuk industri kopi sebuah coach yang dari andanu sendiri itu sebenarnya ia ingin mendirikan kopi tuku eh salah sebenarnya aku mencoba membuat konsep entah gimana caranya pokoknya aku memberikan pengaruh dengan brand ku ini untuk meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia nah dari coach itu yang menjadi dorongan untuk ia melakukan riset yang cukup intensif pada umur pada tahun 2012 hingga tahun 2013 mulai dari Jogja Bali hingga Melbourne terus dari data yang sudah ia hasilkan itu mengatakan bahwa ternyata budaya minum kopi di Indonesia itu masih belum sebesar negara-negara maju seperti Australia karena kebanyakan masyarakat kita itu masih minum masih menyukai kopi satset nah selain itu juga ada beberapa kendala seperti segi iklim mobilitas masyarakat hingga daya beli yang berbeda di Indonesia saat ini berdiri tahun 2015 itu kopi kopi toko kopi toku itu berkembang memiliki empat cabang dan mungkin sekiranya itu saja yang ingin saya sampaikan sisanya nanti bisa dilihat di poster oke ini berarti dia apa nih bergerak di bidang apa nih kalau entrepreneur-nya food trainer yang menurut teori yang saya kemarin beri yang verities of entrepreneur kenapa bu kan kemarin kan saya enggak membagi seperti yang di UC kan ada teorinya tuh verities of entrepreneurship kalau di andano ini berarti dia apa ya cuma punya kopi belum punya yang lain fisisnya ada sebenarnya sebelum dia masuk di bidang kopi itu dia punya dia dalemin ini distro pakaian awalnya distro pakaian suksesnya di kopi oke berarti seris karena yang dijalankan hanya satu yang satunya sudah enggak berjalan lagi ya berarti seris entrepreneur oke kamu enggak mengikuti instruksi saya sih jadi kamu dikirimkan dengan baik nih kayak yang lain Steven oke thank you anyways ya thank you next siapa Vincent ya oh sorry Fernando 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 iya bu oke dirimu yang ini ya son istiawan ya iya bu oke yuk yuk simakan Fernando ya entrepreneur idola saya yaitu Pak Sarni Istiawan dia yang bergerak di bidang senek sejak tahun 1999 beliau juga memproduksi barang yaitu comip pangsit dan pastel abon serta memasarkan produk orang lain dia juga memegang produk-produk dari Jawa Barat dan Jakarta sebagai distributor Jawa Timur dan memasarkan barangnya yaitu di Jawa Timur Jawa Tengah Bali Mataram dan Sumatera dan Kalimantan selain bekerja sebagai distributor dan memproduksi senek beliau juga menyuplai kabel ke temannya yang berada di Bali yaitu kontraktor hilang bu Beliau juga pintar dalam memproduksi barang sendiri dan mengenali produk baru serta memahami biaya operasional dalam pengiriman beliau juga dapat melihat peluang usaha dan buka lapangan bekerja bagi orang lain beliau juga membedirikan kos-kosan untuk karyawannya yang berada di Jombang agar tidak susah dalam mencari rumah beliau juga pribadi yang disiplin berani dan berjawab serta memiliki motivasi yang kuat agar fokus pada tujuan yang dijalankan memiliki strategi promosi yang tepat dan bernegoisasi dengan baik dengan pabrik-pabrik yang besar di Jakarta beliau juga memiliki jiwa pemimpin alasan dia menjadi entrepreneur yaitu karena beliau kreatif dan inovatif dan dulunya dari orang yang tidak punya uang bekerja di pabrik saudaranya lalu dia memasarkan pabrik saudaranya triplek ke toko-toko yang belum dikirimi oleh saudaranya dengan modal itu dia akhirnya membuka pelung usaha dengan membuat produk sendiri yaitu pastel itu peran dalam entrepreneur dia membuka lapangan kerja membuka usaha baru dan meningkatkan produk yang diproduksi sudah oke berarti ini beliau ini ya portfolio entrepreneur dia bisnisnya lebih dari gak cuman snack aja kan iya oke ini keluarga apa bisnis keluarga kah bapak saya bapak ya oke wah ini udah dua orang nih yang pake entrepreneur idolanya adalah bapak dan ibunya sendiri iya thank you Fernando next terakhir Agape silahkan Agape halo bu wait Agape eddy ini ya silahkan oke jadi teman-teman selamat siang bu Amanda selamat siang jadi entrepreneur idola saya adalah jadi banyak kan entrepreneur yang mengklaim bahwa dulu dianya susah terus dia bisa bisa itu kan sukses dan secara saya kenal sama Koe ini secara pribadi dari tahun 2017 awal waktu awal aku di Surabaya jadi secara gak langsung saya tahu prosesnya dari awal ya dari awal kenal terus dia itu foundernya dari PT Mitra Jual memang gak terlalu terkenal ya kan jadi Mitra Jual itu semacam e-commerce semacam Tokopedia gitu nah tapi Mitra Jual itu lebih ke kulitnya aja tapi di dalamnya itu dia ada jasa semacam maintenance sistem bikin program dan lain sebagainya yang berhubungan dengan IT jadi jadi karakternya dia yang saya kenal adalah dia determine good leadership sama communicative sama integrity jadi salah satu yang saya pelajari paling banyak dari Biyo adalah dia itu building bisnis itu bukan fokus ke bisnisnya tapi dia building ke people-nya ke orang-orangnya jadi dia gak dia gak mau memperkerjakan orang tapi dia lebih ke membangun orangnya jadi sama-sama sama-sama growing lah terus dia entrepreneur tech-nya adalah technopreneur yang dimana dia kapitalisasi adalah di dunia IT semua dan kenapa dia menjadi seorang entrepreneur yang pertama adalah waktu dia cerita sama saya itu karena dia sudah tidak punya opsi lain lagi tau ya namanya seorang programmer kan di kantor duduk diem bikin coding gitu kan jadi dia merasa pada saat itu dia gak bisa seperti itu terus gitu loh jadi dia cari ide lagi dia bikin sebuah proposal yang dia ajukan ke beberapa perusahaan yang dia tau terus ada salah satu yang accept dan dia mengerjakan proyek itu dan goal terus dia semakin growing sampai sekarang terus dia punya banyak knowledge yang dimana dia juga kuliah sekarang S3 hukum untuk mendampingi kepentingannya juga di dunia di dunia bisnis lalu dia punya banyak pengalaman dia pernah cerita dulu itu pernah jadi sales mobil juga lalu mudah busan karena dia suka belajar hal baru jadi itu ada alamatnya di natural jadi itu cukup sekian wow keren-keren teknoprener ya iya ya rata-rata orang-orang teknoprener itu entrepreneurial alasan entrepreneurialnya dia itu pasti have knowledge karena kalau yang basicnya IT kalau kamu enggak punya basic IT enggak bisa ya building basic yang based on IT oke good job agape thank you buat semua yang sudah presentasi eh saya mau panggil satu lagi Natasha Veronica Natasha Veronica mana kamu Natasha Natasha oke baik thank you buat teman-teman yang sudah presentasi dari batch 1 ataupun batch 2 good job semuanya itu adalah nilai SAA 1 teman-teman gitu ya nah sekarang saya mau menginformasikan tentang UTS kenapa kalau saya informasikan sekarang karena minggu depan adalah tanggal merah hari kamis itu adalah tanggal merah gitu ya ada cara keagamaan gitu kan nah karena kelas kita hari kamis akhirnya minggu depan saya enggak bisa nih mengadakan kelas yang seperti ini gitu ya maka dari itu harusnya agenda week 7 saya itu adalah UTS atau menjelaskan tentang UTS nah karena kita masih ada waktu sampai dengan 13.20 saya mau menjelaskan tentang UTS ya silahkan teman-teman bisa melihat screennya lagi saya mau menjelaskan tentang soal UTS oke ya teman-teman tolong diperhatikan baik yang sedang memperhatikan ataupun tidak penjelasan saya ini bisa dilihat lagi di Youtube karena ini saya sudah screen sudah record gitu ya nanti saya akan upload di Youtube dan saya share juga di e-learn supaya teman-teman bisa menonton lagi teman-teman seperti yang sudah saya sampaikan di e-labus di silabus bahwa week ke-8 itu adalah UTS kan dan UTS kalian adalah itu membuat mini vlog mini video vlog ya yang berisi tentang interview teman-teman dengan seorang atau sekelompok entrepreneur yang saat ini sedang bertahan di era pandemi COVID-19 interviewnya boleh live secara langsung tapi tetap ya terapkan protokol kesehatan atau teman-teman bisa interview via Zoom atau via video call gitu ya pokoknya yang memungkinkan untuk face-to-face supaya bisa lebih dapet lah karena namanya juga vlog ya gak mungkin dong kalian pakai Zoom terus cuma suara doang jadi gak menarik deh gitu ya nah ini yang penting teman-teman antar mahasiswa tidak boleh menginterview orang yang sama kalau menginterview orang yang sama nilainya saya bagi sesuai dengan yang interview kalau ada satu orang diinterview dua orang saya bagi nilainya 50-50 satu orang diinterview tiga orang saya bagi 33% nilainya karena menginterview orang yang sama jadi tolong jangan menginterview orang yang sama nah di dalam interview tersebut teman-teman tolong gali informasinya oleh seorang entrepreneur itu tentang kenapa sih alasan dia menjadi seorang entrepreneur kemudian tanyakan tentang profil bisnis dan juga jenis entrepreneurship-nya ini materi week ketiga dan week keempat teman-teman juga sudah praktekan ini di poster teman-teman kan kemarin jadi praktekan lagi tapi ini dalam bentuk interview dengan seorang entrepreneur yang sedang bertahan di era COVID nah yang ketiga gali cerita mereka tentang bagaimana sih kiat mereka mempertahankan bisnis di masa pandemi COVID-19 paling enggak sejak bulan Maret kemarin kan kita benar-benar dilanda COVID itu bulan Maret sampai dengan sekarang ya silahkan teman-teman tanyakan ke mereka tentang tiga hal ini nah durasinya bentar aja minimal lima menit boleh maksimalnya sepuluh menit nah mengumpulkannya gimana silahkan vlog ini di upload di youtube kalian masing-masing kemudian mengumpulkannya berupa link link video ke e-learn dimana deadline pengumpulan link itu adalah kamis 5 November jam 11 siang kenapa harus kamis bu kita lihat yang di atas nah di COP UTS ini day date-nya ini adalah kamis ya tanggal 5 November waktunya sama seperti waktu kuliah kita jam 10.50 sampai 12.30 enggak sih selesainya kan lebih awal makanya saya ambil jam 11 sebagai deadline kita ini sudah bisa dikumpulkan mulai minggu ini jadi sudah saya buka pengumpulannya di e-learn jadi deadline-nya adalah kamis 5 November jam 11 siang nah nah sekarang ketika teman-teman sudah selesai video jangan dihapus sebelum 15 November ya jadi tolong videonya enggak boleh dihapus sebelum 15 November karena masa penilaian saya sampai dengan satu minggu setelah UTS jadi tolong jangan dihapus takutnya saya belum sempat menilai kalian kalau sebelum 15 November sudah terhapus UTS saya akan saya kurangi 50% oke disini sudah ada rubrik penilaian silahkan teman-teman bisa baca sendiri di soal UTS ada pertanyaan? oh saya mau tanya ayo yes ayo kalau misalnya usahanya itu belum lama gitu baru satu tahun aja enggak apa-apa bu enggak apa-apa enggak masalah oke bu oke bu mau nanya yes pengumpulannya itu wajib di Youtube atau boleh di G-Drive di Youtube aja ya supaya saya ngeplaynya gampang oke agape silahkan itu rubriknya ganti ya bu soalnya kemarin yang saya lihat itu enggak enggak ada untuk apa namanya waktu adaptasi di masa COVID saya ganti saya sudah melakukan interview sudah dari 2 minggu lalu malah ya ditambahin lagi enggak apa-apa kan tinggal dimasukkan aja di input jadi saya harus terjatuh lagi kan memang memang yang SAA1 ini tidak ada hubungannya dengan UTS jadi kalau kamu sudah mengerjakan untuk UTS ya mohon maaf karena memang ada update loh bu emangnya umpama orang yang sama enggak apa-apa karena kan SAA1 kan saya perbolehkan mau lokal boleh mau internasional boleh kalau UTS mau pakai yang SAA1 lagi enggak apa-apa oh gitu oke lagi mau tanya itu kalau misal teman sendiri boleh kan boleh yang penting enggak boleh sama ya oke ada lagi oke ada lagi ada lagi oke terima kasih teman-teman untuk presensi kedua saya samakan dengan presensi pertama ya jadi karena saya harus buru-buru pergi jadi saya tutup week 6 hari ini untuk instruksi minggu ke-7 tolong runggu event saya ya yang jelas minggu ke-7 saya hanya akan membagikan video ini untuk teman-teman memahami tentang soal UTS nya kalau misalnya ada pertanyaan lagi silahkan teman-teman tanyakan di grup ya sampai ketemu lagi teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati